Istrinya girang sekali menyambutnya dan terheran-heran melihat suaminya pulang perang membawa seorang anak perempuan kecil yang cantik mungil. Kamsiek menceritakan keadaan anak itu dan terharulah hati istrinya. Biar kita pelihara dia. Dia pantas menjadi adik Sian Eng, kata istrinya sambil menimang-nimang anak itu. Anak itu memang lincah dan tertawa-tawa manis. Siapakah namamu, anak manis berkali-kali nyonya kam bertanya. Anak itu adalah anak hitam, tidak pandai bahasa asing ini. Akan tetapi agaknya ia cerdik dan mengerti maksud orang, buktinya ia menuding dadanya sendiri dan berkata sambil tertawa-tawa, Lin-lin. Lin-lin. Ah, agaknya ia bernama Lin kata nyonya kam gembira. Baik, nak. Mulai sekarang kau adalah anak kami dan bernama kam Lin. Seperti telah direncanakannya semula, Kamsiek yang melihat gelagat tidak baik dengan sikap gubernur yang agaknya hendak mendirikan kerajaan sendiri, lalu mengajukan permohonan berhenti. Mengingat jasa-jasanya, maka permohonannya dikabulkan dan berangkatlah Kamsiek dengan istri dan tiga orang anaknya, termasuk Kam Lin, ke dusun Tingchan di kaki bukit Cien Lingsan. Di lembah sungai Hon yang tanahnya subur ini, ia hidup bertani dengan aman dan tenteram. Ayah, biarkan aku ikut denganmu. Kalau ayah hendak mencari musuh-musuh yang telah membunuh ibu dan membasmi keluarga ibu, sudah menjadi tugasku pula untuk membantumu, ayah dengan suara merengekweeng membujuk ayahnya. Mereka duduk di bawah pohon besar, tak jauh dari pondok mereka. Tidak bisa, Engji, anak Eng. Musuh-musuh itu terlalu sakti. Aku sendiri belum tentu dapat melawan dan menangkan mereka, apalagi engkau membawamu berarti membiarkan engkau terancam bahaya maut. Aku tidak takut. Bukankah ayah sering menyatakan bahwa bagi seorang gagah, maut bukanlah apa-apa. Nama baik lebih penting daripada maut. Kwee Sengat Tokimotaisu mengelus rambut anaknya. Betul sekali. Karena itulah maka aku harus pergi menunaikan tugas, sedangkan engkau harus berada di sini. Engkau sudah dewasa dan untuk menjaga nama baik keluarga kita, terutama nama baikmu, engkau harus berumah tangga. Ayah tiba-tiba sepasang pipi gadis itu menjadi merah sekali dan sepasang matanya terbelalak seperti matu seekor kelinci berhadapan dengan harimau. Kimotaisu dan menepuk punda anaknya. Mengapa kau merasa ngeri? Sudah semestinya seorang gadis menghadapi pernikahan. Busong seorang anak yang baik, dan aku yakin kau akan hidup bahagia sebagai istrinya. Tiba-tiba Engkeng menundukkan mukanya yang menjadi makin merah, tidak berani ia menontang pandang matu ayahnya. Kimotaisu mengangguk-angguk dan tersenyum gembira. Inilah sebabnya mengapa aku hendak menyuruh Busong mengikuti ujian di kota raja. Dia anak baik dan soal perjodohan ini sudah kubicarakan dengannya. Kau tahu, Engkeng. Busong sejak dahulu tidak suka belajar ilmu silat sungguh pun aku belum pernah bertemu orang yang memiliki bakat dan tulang lebih baik daripadanya untuk menjadi pendekar. Dia lebih tekun dan suka belajar sastra. Dan dipikir-pikir memang betul dia. Buktinya ahli-ahli silat selalu hanya terlibat dengan permusuhan dan pertempuran belaka, seperti aku ini. Karena itu dia harus menempuh ujian dan mencari kedudukan yang sesuai dengan kepintarannya. Setelah itu baru kalian menikah, dan kalau sudah begitu hatiku tenteram dan kelak aku akan dapat mati meram. Ayah kembali Engkeng memandang ayahnya, kali ini wajahnya agak pucat. Haha mengapa kaget? Orang hidup kemana lagi akhirnya kalau tidak mati. Kepergianku kali ini tidak akan lama, Engkeng. Ayahmu hanya akan pergi mencarikan tempat untuk Busong. Akanku selidiki lebih dulu bagaimana keadaan kota raja sekarang ini dan bagaimana pula keadaan mereka yang menempuh ujian. Setelah aku kembali, baru Busong kusuruh berangkat. Selama ayah pergi, kau hati-hatilah di sini bersama Busong. Ah, aku, aku malu, ayah. Malu? Malu kepada siapa? Koma siapa lagi? Malu kepada, dia tentu. Habis, ayah tidak ada, dan kami, hanya berdua. Hahaha, anak aneh. Sudah sejak dahulu kau seringkali berdua dengan Busong. Mengapa malu? Dulu lain lagi, sekarang tidak sama, ayah. Habis. SSTTTT tiba-tiba Kimo Taesu mendorong tubuh anaknya ke samping dan tubuhnya sendiri melesat ke depan. Sesosok bayangan manusia berkelebat dan di depannya telah berdiri Kong Lo Senjin yang tertawa lebar. Kau? Belum pergi kaheng kau? Mau apa kau datang lagi ke sini? Kong Losenjin suara Kimo Taesu jelas membayangkan ketidaksenangan hatinya. Sebetulnya ia memang membenci kakek ini yang ia tahu memiliki watak aneh dan tidak baik, sungguh pun harus diakui bahwa kakek lumpuh ini seorang yang setia lahir batin kepada kerajaan Tenghahaha, Kimo Taesu. Siapa yang sepatutnya bertanya? Akulah yang semestinya bertanya mengapa engkau belum juga pergi. Hahaha, orang seperti engkau ini memang tiada gunanya hidup. Apalagi mempunyai cita-cita. Baru berniat hendak menuntut balas saja masih ragu-ragu dan berlambat-lambatan. Hehehe, Kimo Taesu, ingatlah. Sejak dahulu apakah artinya hidupmu? Kau mengaku sebagai seorang pendekar, sejak kecil engkau mengejar ilmu. Setelah kini menjadi orang pandai, kau hanya menyembunyikan diri, menjadi korban perasaanmu sendiri. Apakah engkau lupa bagaimana kewajiban seorang satya, seorang pendekar? Berbakti kepada negara tak pernah. Semenjak muda hanya menjadi korban perasaan dan nafsu, patah hati dan bermain dengan wanita. Hahaha, manusia hidup menanti mati, selagi masih hidup tidak mengisi hidup dengan perbuatan-perbuatan berarti, untuk apa hidup lebih lama lagi? Hanya memenuhi dunia belaka. Pucat wajah kue eseng. Melihat ini engkeng memegang lengan ayahnya dan dengan kedua pipi basah air matu ia berkata kepada kakek itu, Kongkong, kakek, mengapa kau terus mengganggu ayah? Kau tahu betapa hancur hati ayah karena kematian ibu, akan tetapi engkau malah terus mengganggunya. Kongkong, harap kau pergi meninggalkan kami. Hahaha, engeng. Ibumulah wanita yang patut dikasihani. Ibumu adalah keponakanku dan keluarga ibumu seluruhnya habis musnah. Bahkan ibumu sendiri menjadi korban keganasan musuh. Akan tetapi ibumu tertipu oleh laki-laki yang kini menjadi ayahmu ini, yang sama sekali tidak dapat memela nama baiknya. Ibumu adalah seorang berdarah kerajaan Teng Yang Jaya. Konglo Senjin Ki Motaisu membentak marah. Pergilah. Bukankah sudah kujanjikan bahwa aku akan mencari musuh-musuh keluarga istriku dan takkan berhenti sebelum membasmi mereka? Pergilah, aku takkan melanggar janji. Mengapa kau masih datang untuk menyakiti hati kami ayah dan anak? Konglo Senjin tertawa bergelak dan tiba-tiba pada saat itu terdengar suara melengking tinggi. Lengking tinggi yang aneh dan mirip orang tertawa, akan tetapi juga seperti suara tangisan. Bukan seperti suara seorang manusia, patutnya lolong serigala, akan tetapi suara itu mengandung daya yang luar biasa. Tubuh engeng menggigil. Kimotaisu cepat memegang pundak puterinya dan mengerahkan sinkang untuk memperkuat daya tahan puterinya. Konglo Senjin tampak kaget dan berdiri di atas sepasang tongkatnya dengan kepala dimiringkan, wajahnya tegang. Suara melengking itu terhenti, dan terganti suara orang ketawa terkekeh-kekeh. Kimotaisu cepat mendorong tubuh anaknya sambil berbisik, bersembunyilah di sana. Engeng kaget dan mentaati permintaan ayahnya, ia lari bersembunyi di balik semak-semak sambil mengintai. Dilihatnya betapa ayahnya berdiri tenang akan tetapi keningnya berkerut, kedua kakinya terpentang lebar dan kedua tangannya bersedekap, matanya mengerling ke arah datangnya suara ketawa. Adapun Konglo Senjin juga kelihatan tenggang. Sebagai orang-orang berilmu mereka dapat mengukur kelihayan orang yang akan muncul ini dari suaranya saja. Lengking macam itu hanya dapat dikeluarkan oleh orang yang amat tinggi ilmunya. Karena belum tahu siapa yang datang, kawan atau lawan, sambil menduga-duga mereka menanti dengan hati tegang. Heheheheh, Konglo Senjin kakek buntung, hayo berikan kepadaku suling emas itu terdengar suara yang seakan-akan bergema dan seperti diucapkan dari tempat amat jauh. Konglo Senjin kaget, akan tetapi untuk menutupi kekagetan hatinya ia tertawa. Sambil mengerahkan hikangnya ia pun berseru nyaring, tak peduli siluman atau manusia, siapa takut kepadamu. Keluarlah, jangan main sembunyi dan menggertak seperti anak kecil. Baru saja ucapan Konglo Senjin ini terhenti, terdengar suara ketawa dan tiba-tiba muncul di situ seorang kakek cebol sekali. Bentuk tubuhnya seperti kanak-kanak belasan tahun, akan tetapi kepalanya besar dengan rambut riap-riapan dan cambang bauk menutupi mulut dan dagu. Kakinya telanjang tak bersepatu, pakaiannya sederhana dan pada pundaknya hingga seekor burung hantu yang matanya seperti macah harimau, berwarna merah, sedangkan paruhnya runcing kuat berwarna seperti emas. Baik Konglo Senjin maupun Kimo Taisu tidak melihat bagaimana kakek aneh ini datang, hal ini saja sudah menjadi bukti bahwa tingkat ilmu kepandayan kakek cebol ini amatlah tingginya. Diam-diam Kimo Taisu terkejut. Ia segera mengenal kakek cebol ini yang bukan lain adalah Butek Lojin yang pernah ia jumpai di waktu ia berkelana sampai di hitam. Akan tetapi Konglo Senjin tidak mengenalnya, bahkan belum pernah mendengar tentang seorang tokoh Kang Ong seperti kakek cebol ini. Maka ia hanya dapat memandang dengan heran dan bertanya-tanya dalam hati, siapa gerangan kakek cebol ini dan mengapa datang-datang menuduhnya mengambil suling emas. Kalau tadi Butek Lojin menegur Konglo Senjin, kini setelah melihat Kimo Taisu ia tertawa bergelak dan menudingkan telunjuknya kepada Kimo Taisu sambil memegangi jenggotnya yang panjang. Hahaha! Lucu sekali! Apakah kau sudah sembuh dari penyakit gilamu? Apakah kau sekarang bukan jembel lagi, Kimo Taisu? Kimo Taisu menjura dan menjawab, Lociampu salah duga. Dahulu itu saya waras dan sekarang inilah saya benar-benar gila. Hahaha! Betul, betul sekali. Eh, bukankah kau terkenal sekali dengan permainanmu sepasang senjata, kipas dan suling? Aha! Kalau begitu tentu kakek buntu ini merampas suling emas untuk diberikan kepadamu. Kimo Taisu tak sempat menjawab karena ia merasa terheran-heran. Adalah Konglo Senjin yang dibiarkan dan seakan-akan tidak dipedulikan itu, tak dapat menahan lagi kemendongkolan hatinya. Ia menghentakan tongkat kirinya ke atas batu sambil berteriak, tua bangka cebol. Apakah otakmu tidak miring? Kau datang-datang menuntut kembalinya suling emas dariku? Hem, kalau suling emas berada padaku, apakah kau kira aku masih tinggal di tempat ini? Konglo Senjin Dahulu ketika engkau masih menjadi Sinji Yuchou Paong memang kau sudah terkenal jahat. Kini engkau masih sama saja. Tiada hentinya mengumbar nafsu, haus akan kedudukan dan kemuliaan. Siapa tidak tahu bahwa engkau telah membunuh sastra Wan Chibun? Nah, suling emas berada di tangannya, kalau dia terbunuh olahmu, bukankah itu berarti sulingnya berada di tanganmu? Hayo kembalikan kepadaku kalau kau masih ingin hidup beberapa tahun lagi. Sombong kembali Konglo Senjin membanting ujung tongkatnya. Kau berani bicara macam ini di depanku? Hahaha, mengapa tidak berani? Macamu ini apa sih? Pangeran atau Raja Muda yang sudah dipensiun? Pelarian yang tiada harganya? Pecundang yang sudah berkali-kali kalah dan keok dalam memperebutkan kerajaan? Kau mau tahu siapa aku? Nama ku Bute Lojin, orang tua tiada taranya. Hayo berikan kepadaku suling emas. Orang gila. Suling emas tidak ada padaku jawab Konglo Senjin dengan sebal dan marah. Hohohaha. Orang lain boleh kau bohongi, akan tetapi aku tidak. Aku tahu bahwa engkau lah orangnya yang membunuh sastra Wan Chibun. Betul aku membunuhnya. Siapa takut mengaku? Akan tetapi suling emas tidak ada padaku, juga tidak ada padanya. Wahwaheng kau bohong. Menjual kentut busuk Bute Lojin mencak-mencak dan marah. Kimo Taisu sudah tahu bahwa kakek cebol itu amat sakti, akan tetapi juga amat aneh wataknya. Maka segera ia berkata, Bute Lojin, aku cukup mengenal watak Konglo Senjin. Dia tidak pernah mau menyangkal perbuatannya. Kalau dia mengambil suling emas, tentu dia akan mengaku. Ah, kalian bersekongkol. Mungkin tua bangka ini memberikan suling itu kepadamu. Hayo kalian letas keluarkan suling itu sebelum aku habis sabar dan main paksa. Setan ketarat. Siapa takut padamu tiba-tiba Konglo Senjin sudah menyambar datang, tongkat kirinya terayun mengempelang kepala kakek cebol itu. Hebat serangan ini, mendatangkan angin keras. Kimo Taisu hendak mencegah, tapi tidak keburu. Namun kakek cebol itu memang amat tinggi tingkat kepandainya. Sekali tubuhnya menggelinding, tongkat itu menyambar angin dan tau-tau perut Konglo Senjin telah diserangnya dengan serudukan kepalanya yang besar. Selaka Konglo Senjin berseru kaget. Cepat ia mengerahkan tenaga menekan tongkat dan tubuhnya mencelat ke atas. Ia berjungkir balik dan dapat turun kembali ke atas tanah, akan tetapi mukanya pucat sekali dan napasnya terengah, perutnya terasa panas biarpun hanya terkena sambaran hawa serangan yang keluar dari kepala kakek tadi. Ia tahu betul bahwa andai kata ia tadi kurang cepat dan perutnya sempat dibentur kepala si cebol, tentunya wanya takkan tertolong lagi. Ho ho ha ha. Konglo Senjin kiranya bukan apa-apa, hanya namanya saja yang besar. Hayo kalian maju berdua setelah berkata demikian, kakek cebol itu sudah menerjang Kimo Taisu yang terdekat. Kedua tangannya melancarkan serangan dengan pengorahan tenaga sakti sehingga sebelum kepalan tiba, angin pukulannya sudah terasa amat hebatnya. Kimo Taisu tidak bermusuhan dengan kakek cebol ini, akan tetapi karena diserang terpaksa ia melayani. Pula ia tahu bahwa Konglo Senjin pasti tidak mengambil suling emas seperti yang dituduhkan, maka dalam hal ini kalau terjadi pertempuran, ia harus membela pihak yang tidak bersalah. Melihat datangnya pukulan yang amat ampuh, Kimo Taisu yang sekarang merasa sudah kuat hawa saktinya sengaja menangkis sambil mengerahkan tenaganya ke arah tangan. Duk dua tangan yang penuh terisi tenaga sakti itu bertemu. Kuda-kuda kaki Kimo Taisu tergempur sehingga tubuhnya terhuyung-huyung ke belakang, akan tetapi tubuh kakek cebol itu melayang bagaikan sebuah layangan putus talinya. Namun jangan disangka bahwa kakek ini terlempar karena kalah tenaga. Sama sekali bukan. Namun kakek sakti ini jauh lebih cerdik dan lebih berpengalaman daripada Kimo Taisu. Melihat Kimo Taisu berani menangkis dan menghadapi pukulannya secara keras lawan keras, kakek ini sudah menduga bahwa Kimo Taisu memiliki tenaga sakti yang ampuh pula. Apalagi dahulu ia pernah pula melihat sepak terjang Kimo Taisu. Maka ia mempergunakan kecerdikannya. Di samping menggunakan tangkisan untuk mengadu tenaga, ia pun meminjam tenaga gempuran itu untuk membuat tubuhnya melayang. Melayang bukan sekedar melayang, melainkan melayang ke arah Kong Lo Seng Jin yang dipukulnya selagi tubuhnya melayang itu. Kong Lo Seng Jin terkejut. Akan tetapi ia pun seorang yang sakti dan berpengalaman. Maklum bahwa pukulan dari udara ini amat berbahaya, tidak kalah bahayanya oleh serudukan kepalanya ke perut tadi, kakek lumpuh ini lalu mengangkat tongkat kanannya dan menyapu tubuh kakek cebol itu dengan tongkat sambil mengerahkan tenaga. Aiih si kakek cebol berseru. Tubuhnya yang masih melayang di udara itu tiba-tiba dapat mengelak dan seperti seekor burung saja tubuhnya sudah menyambar turun menghantam tubuh Kong Lo Seng Jin bagian kiri. Tentu saja hal ini membuat Kong Lo Seng Jin menjadi sibuk sekali. Kedua kakinya sudah lumpuh dan diganti dengan dua tongkat yang dipegangnya. Kini tongkat kanannya masih terangkat untuk menyerang tadi sehingga keadaannya seakan-akan seperti orang menendang dengan kaki kanan. Maka kini diserang bagian tubuh kiri, ia tentu saja menjadi repot. Namun dasar ia lihai sekali. Secepat kilat tongkat kanannya menyambar turun dan memukul tanah. Tenaga pukulan ini membuat tubuhnya dapat melompat sambil menggerakkan tongkat kiri menangkis. Namun karena agak terlambat dan kalah duluan, tangkisannya kurang kuat sehingga begitu tongkatnya terbentur lengan Bu Teh Lo Jin, tubuh kakek lumpuh ini mencelat dan terhuyung-huyung hampir roboh terguling. Huahahaha, bagus, bagus Bu Teh Lo Jin bersorak-sorak, tertawa-tawa dan menepuk-nepuk kedua pahanya dengan girang sekali, sikapnya jelas mengejek si kakek lumpuh. Kemudian tiba-tiba ia sudah meloncat lagi menyerang Kimo Tai Su yang sudah sempat memperbaiki kedudukannya. Serangan ini merupakan serangan jurus yang amat aneh dan cepat. Kelihatannya kedua lengannya itu tidak mengandung tenaga ketika bergerak, seperti orang menari saja, akan tetapi begitu dekat dengan tubuh lawan, terasa betapa gerakan itu mengandung tenaga pukulan yang diasyat. Ternyata kakek cebol ini menggunakan ilmu Hong In yang sakti, yaitu ilmu pukulan yang kelihatan kosong, akan tetapi kekuatannya dapat merobohkan gunung, maka disebut Hong In Liu San. Biarpun Kimo Tai Su juga seorang yang berilmu tinggi, namun belum pernah ia menghadapi ilmu seperti ini, maka ia terjebak dan mengira si kakek cebol hanya main-main dan tidak menyerang sungguh-sungguh. Maka ia pun hanya menggunakan kegesitannya mengelak dan siap pula menangkis kalau ada susulan pukulan yang berat. Sama sekali tak pernah disangkanya bahwa begitu pukulan kakek itu mendekati tubuhnya, ia merasa dorongan yang hebat ke arah dada. Cepat ia mengerahkan tenaga pula dan hendak menangkis akan tetapi tubuh lawannya tiba-tiba miring seperti orang jatuh dan dari pinggirlah datangnya pukulan yang sesungguhnya. Kimo Tai Su terkejut dan cepat meloncat, namun tidak keburu atau kurang cepat. Beret terdengar suara dan ujung baju Kimo Tai Su telah robet dan hancur kena sambaran pukulan sakti si kakek cebol. Hihihaha Bute Lojin bersorak-sorak dan bertepuk-tepuk tangan saking girangnya karena dalam dua jurus berturut-turut ia telah memperoleh kemenangan terhadap kedua orang lawannya. Mendungkola hati Kimo Tai Su dan Kong Lo Sang Jin. Kakek cebol ini selain lihai juga cerdik, sengaja melayani mereka berdua secara bergantian dan mengirim serangan-serangan yang tak terduga-duga. Maka kedua orang itu sekarang melangkah maju dan mengurung Bute Lojin yang masih terkempeh-kekeh dan enak-enak saja. Bute Lojin melihat betapa sinar matukong Lo Sang Jin mengeluarkan sinar maut, sedangkan Kimo Tai Su sudah mengeluarkan sebuah kipas. Sedangkan untuk mengganti pedang atau suling, Kimo Tai Su mengeluarkan sebuah guci arak yang selalu tergantung di punggungnya. Jangan dipandang remeh sepasang senjata yang menjadi lambang sastrawan pemabokan ini, karena dengan sepasang senjata aneh ini, Kimo Tai Su jarang menemui tanding. Akan tetapi si kakek cebol masih enak-enak tertawa, malah kini mengelus-ngelus kepala burung hantu yang sejak tadi masih saja duduk di pundaknya, seakan-akan tidak tahu menahu akan pertempuran itu. Bute Lojin, kau memang lihai sekali. Akan tetapi di antara kita tidak ada permusuhan, mengapa engkau memancing pertempuran Kimo Tai Su masih menahan kemarahannya dan memberi peringatan? Harap kau orang tua suka pergi meninggalkan kami dan jangan melanjutkan pertempuran yang tidak ada gunanya ini. Hehehe, siapa bilang tidak ada permusuhan? Kalau kalian tidak mengembalikan suling emas, aku tidak mau sudah. Eh, Kimo Tai Su, apakah kau takut? Hehehe, mendengkol rasa hati Kimo Tai Su. Kakek cebol ini boleh jadi lihai sekali, akan tetapi sama sekali dia tidak takut. Siapa takut? Aku hanya mengingatkan kepadamu bahwa pertandingan ini tidak ada gunanya. Aku tidak tahu menahu tentang suling emas yang kau tanyakan, juga aku berani tanggung bahwa Kong Lo Senjin tidak menyimpannya. Ah, mengapa banyak cakap? Kakek cebol ini terlalu sombong dan sudah bosan hidup berkata demikian Kong Lo Senjin sudah menerjang maju lagi, kini selain menerjang hebat, juga mengarahkan tongkatnya pada bagian berbahaya. Pendeknya, serangannya kini adalah serangan maut yang amat dasyat. Kembali tubuh si kakek cebol meyelinap dan menyambar lewat samping tongkat, mendekati Kimo Tai Su dan mengirim tendangan ke arah Kimo Tai Su. Terpaksa Kimo Tai Su menggerakkan kipasnya dan dengan menutup kipasnya menyambut pendangan itu dengan sebuah totokan. Namun Butek Lo Jin yang lincah gerakannya itu telah menarik kembali kakinya, tertawa-tawa dan tiba-tiba tubuhnya membalik. Kini ia ganti menerjang Kong Lo Senjin dengan pukulan jarak jauh yang dilakukan secara mendadak. Angin menyambar hebat dan biarpun kakek lumpuh ini sudah bersiap-siap menahan serangan itu, tidak urung tubuhnya bergoyang-goyang seperti pohon besar tertiup angin. Dengan rasa penasaran Kimo Tai Su dan Kong Lo Senjin lalu menerjang dari depan dan belakang. Kakek cebol itu tubuhnya melesat ke sana kemari, menyelinap di antara sinar senjata lawan. Burung hantu itu mengeluarkan suara keras dan menyambar-nyambar bergantian berusaha mematuk-matuk kedua orang yang mengeroyok majikannya. Kong Lo Senjin mengeluarkan suara menggereng seperti harimau. Hatinya geram dan penasaran sekali. Dia adalah seorang tokoh yang terkenal, ditakuti di dunia Kang O. Dalam perang mempertahankan dan membela dinasti Tang, kakek ini hanya kalah-kalau menghadapi pengeroyokan banyak tokoh sakti. Akan tetapi sekarang, menghadapi seorang kakek cebol, masih dibantu Kimo Tai Su yang dalam hal ilmu kepandayan belum tentu kalah olehnya, masih tidak mampu merobohkan setelah menerjang terus sampai belasan jurus. Di lain pihak, Kimo Tai Su juga merasa penasaran. Akan tetapi pendekar ini tidaklah begitu bernafsu untuk membunuh kakek cebol ini karena sesungguhnya di antara mereka tidaklah terdapat permusuhan. Pula ia memang telah maklum bahwa kakek ini adalah seorang sakti yang luar biasa. Selagi tiga orang sakti ini sibuk bertanding, tak mau saling mengalah, tiba-tiba terdengar suara dentang-denting yang amat merdu. Suara itu tak salah lagi adalah suara musik yang himp, semacam sitar, yang suaranya nyaring dan iramanya tenang, lagunya merdu. Akan tetapi pengaruhnya benar-benar luar biasa sekali. Seketika tiga orang yang sedang bertempur dengan hati panas itu seperti disiram air dingin. Yang hebat adalah kakek cebol itu. Matanya terbelalak, berputar-putar, mukanya menoleh ke kanan-kiri seperti orang ketakutan, Kemudian ia melompat dan melarikan diri, diikuti burung hantunya setelah berkata gemetar, dia datang. Benar-benar datang. Bukek Siansu Mendengar disebutnya nama ini, seketika wajah Kong Lo Seng Jin berubah. Di dunia ini tidak ada orang yang ia takuti, akan tetapi mendengar nama Bukek Siansu, ia merasa tidak enak. Sudah terlalu banyak ia mendengar akan nama kakek yang dikabarkan setengah dewa ini dan ia merasa betapa sepak terjangnya selama ini merupakan modal yang amat tidak menyenangkan untuk dibawa berjumpa dengan Bukek Siansu. Apalagi melihat betapa seorang sedemikian lihainya seperti kakek cebol itu saja lari ketakutan, hatinya makin jari. Tanpa berkata apa-apa kakek lumpuh ini lalu melompat dan sebentar saja lenyap dari tempat itu. Eng-eng yang melihat dua orang itu telah pergi meninggalkan ayahnya lalu melompat keluar dari tempat sembunyinya dan memeluk ayahnya. Kimo Taisu menyimpan kembali kipas dan guci araknya. Benar-benar berbahaya sekali, katanya sambil menarik napas panjang, kemudian ia pun celingukan memandang ke kanan kiri, pandang matanya mencari-cari. Suara denting tadi masih terdengar terus, makin lama makin jelas. Eng-eng yang mendengar ini membelalakan matanya dan memegang lengan ayahnya makin erat. Ayah, kau dengarkah itu? Suara yang him di tengah hutan. Siapa gerangan? S-S-S-S-T-T, diamlah, eng-eng. Agaknya kita mendapat anugerah dan kehormatan berjumpa dengan seorang suci. Mari kita menyongsong beliau. Dengan perasaan heran dan takut-takut eng-eng mengikuti ayahnya menuju ke arah suara yang him, tanpa melepaskan lengan ayahnya yang ia ganduli. Tak lama kemudian tibalah mereka di tempat terbuka di hutan itu dan tampaklah seorang kakek duduk di atas batu, duduk bersilah dan memangku sebuah yang him yang ditabuhnya dengan kerom memetik senar-senar itu dengan jari-jari tangan. Kakek itu duduk membelakangi mereka dan ketika mendengar kakek itu kini mulai bernyanyi sambil asik memetik yang him, kim motaiso tidak berani menegur, bahkan lalu berdiri tegak bersedekap dan mendengarkan dengan teliti. Eng-eng juga ikut pula mendengarkan. Suara yang him itu sungguh merdu dan sedap didengar, kini mengiringi suara kakek yang bernyanyi perlahan, suaranya lembut seperti orang membaca doa. Bahagialah kita sesungguhnya, tidak membenci mereka yang membenci kita. Bahagialah kita sesungguhnya, bebas daripada penyakit di antara mereka yang sakit. Bahagialah kita sesungguhnya, bebas daripada tamak di antara mereka yang tamak. Bahagialah kita sesungguhnya, biarpun kita tidak memiliki apa-apa. Kemenangan mengakibatkan kebencian, karena yang dikalahkan takkan senang. Bahagialah dia sesungguhnya, yang telah dapat membuang kemenangan dan kekalahan. Kim motaiso yang mendengarkan nyanyian ini gemetar tubuhnya. Eng-eng kurang mengerti akan isi nyanyian. Maka ia sebentar-sebentar memandang ayahnya, sebentar-sebentar menoleh ke arah kakek yang hanya tampak bunggungnya saja itu. Kakek tua yang rambutnya sudah putih semua itu bernyanyi lagi, lagu dan iramanya berbeda daripada tadi, akan tetapi suaranya masih tetap halus merdu seperti orang berdoa. Penyelesaian kebencian besar yang masih meninggalkan sisa dendam, bagaimanakah dapat dianggap membuaskan? Itulah sebabnya seorang bijaksana memegang teguh perjanjian, tapi tidak menagih orang yang berhutang. Maka seorang budiman memilih persetujuan, seorang sesat menuntut dengan paksaan. Jalan langit tidak memandang bulu, namun orang baik selalu dibantu. Kimo Taesu mengenal kata-kata yang dinyanyikan itu. Yang pertama adalah pelajaran dalam kitab agama Buddha, adapun yang terakhir adalah pelajaran dalam kitab agama Tzu. Yang membuat perasaan Kimo Taesu terguncang adalah isi pelajaran itu yang seakan-akan menamparnya karena cocok sekali dengan keadaan dirinya sehingga ia merasa tersindir. Cepat ia melangkah maju, menjura dan berani mengeluarkan suara setelah suara yang him terhenti. Terima kasih atas nasihat-nasihat Sian Su, dan selanjutnya saya mohon petunjuk. Hening sejenak, tubuh yang duduk di atas batu itu tidak bergerak. Kemudian batu yang diduduki itu terputar, tubuh yang duduk di atasnya ikut pula terputar dan kakek itu telah berhadapan muka dengan Kimo Taesu. Melihat ini eng-eng menjadi heran sekali, heran dan kagum. Ia adalah seorang gadis yang semenjak kecil menerima gemblengan ilmu silat tinggi, tahu pula akan tenaga-tenaga mukjijat dalam tubuh manusia, sudah melatih diri dengan Sinkang, Luakang, Khaikeng, dan Ngingkang. Akan tetapi melihat kakek yang bersilah di atas batu besar itu tanpa bergerak dapat memutar batu yang didudukinya, benar-benar ia merasa seperti berhadapan dengan ilmu sihir. Kakek tua rentak itu wajahnya membayangkan ketenangan luar biasa dan sinar matanya yang lembut itu seakan-akan telah waspada akan segala hal di sekelilingnya. Sejenak kakek itu memandang Kimo Taesu, kemudian melirik ke arah eng-eng dan alis matanya yang putih bergerak-gerak. Kemudian terdengar ia menarik napas panjang dan berkata perlahan, segala sesuatu pun terjadilah sesuai dengan kehendakmu. Namun kewajiban manusia untuk berusaha. Setelah berkata demikian, matanya bersinar dan wajahnya berseri ketika ia menatap muka Kimo Taesu. Dengan tenang tapi ramah kakek itu menegur, Kwee Shichu, orang gagah Shikwee, puluhan tahun tak bertemu, kiranya Shichu telah dimatangkan oleh pengalaman hidup. Aku mendengar pula bahwa Shichu telah menggunakan nama Kimo Taesu. Bagus sekali, dengan demikian berarti Shichu menempatkan diri sebagai orang yang telah sadar daripada segala ikatan karma. Kimo Taesu menggeleng-geleng kepalanya dengan muka sedih, lalu berkata, Sian Su, dalam pertemuan kita pertama dahulu, Sian Su telah memberi petunjuk dan saya telah berhutang budi kepada Sian Su. Sekarang pun, Sian Su telah menunjukkan jalan yang terang, akan tetapi terpaksa sekali saya harus mengecewakan hati Sian Su dengan memilih jalan gelap. Muka yang tua akan tetapi masih tampak bercahaya dan segar berseri di balik keriput dan jenggot putih itu tersenyum lebar. Yang tidak mengharapkan takkan kecewa, Shichu. Aku tidak mengharapkan apa-apa maka tidak mengenal rasa kecewa. Aku tidak merasa melepas budi, maka tidak pernah menghutangkan. Jalan terang atau gelap hanyalah tergantung anggapan si pemandang dan si pelaku. Shichu masih menganggapnya gelap, apakah gerangan yang mendorong Shichu? Kimo Tai Su menjawab, buktek Sian Su yang mulia, sungguh saya malu untuk mengaku. Akan tetapi sesungguhnya saya merasa sebagai seorang manusia yang selalu diperhamba nafsu, hidup yang lalu hanya semata untuk diperhamba nafsu dan mementingkan diri pribadi. Oleh karena itulah, Sian Su, sisa hidup saya akan saya isi dengan pelaksanaan kewajiban-kewajiban sebagai seorang yang telah mempelajari ilmu. Banyak orang pandai telah mengkhianati negara, membantu pemberontak-pemberontak sehingga Raja-Raja jatuh bangun silih berganti. Orang-orang pandai itulah yang mengacaukan negara, dosa mereka telah bertumpuk-tumpuk dan perlu dibasmi. Sudah menjadi kewajiban saya untuk menghadapi mereka, karena bukankah tugas seorang gagah untuk membela negara? Bukek Sian Su mengangguk-angguk dan tertawa. Wibin Wiko, Hiap Chitai Chia, bekerja untuk rakyat dan negara, itulah paling mulia. Memang kebenaran ini bagi seorang gagah tak dapat disangkau pula, Sicu. Akan tetapi rakyat yang mana? Negara yang mana? Semenjak kerajaan Teng Roboh, diganti kerajaan Liang Muda, Teng Muda, Cin Muda, dan sekarang Hon Muda, apakah rakyatnya berganti? Raja-raja yang memegang tahta kerajaan semenjak jatuhnya kerajaan Teng, apakah juga berganti bangsa? Kemudian muncul kerajaan-kerajaan H.O.U. Hon, W.Y.U. E, Nan Chow, Su, Nan Hon, Min dan lain-lain, apakah rajanya dan rakyatnya juga bangsa lain? Siapakah yang benar di antara orang-orang gagah? Mereka yang membebelah Teng Lama, ataukah yang membebelah H.O.U. Hon, W.Y.U. E dan lain-lain. Semua itu juga berdasarkan bekerja untuk rakyat dan raja. Kebetulan Sicu hendak membebelah kerajaan Teng Lama, karena Sicu merasa sebagai warga dinasti Teng, dan karena Sicu ada hubungan keluarga dengan kerajaan Teng. Kimo Taishu terkejut. Seperti dibuka matanya, dan ia menjadi bingung. Perang dan permusuhan tiada hentinya, kerajaan-kerajaan muncul, mereka semua berperang dengan dalih membela kebenaran. Siapakah yang sesungguhnya benar? Sian Su, mohon ketunjuk Kimo Taishu menjatuhkan diri berlutut dan engeng ikut pula berlutut. Gadis ini bingung dan sama sekali tidak mengerti jelas apa yang dibicarakan ayahnya dan kakek tua itu, hanya merasa tak senang karena agaknya si kakek ini hendak mencela ayahnya yang hendak membela kerajaan Teng yang sudah roboh. Buk Kek Sian Su tersenyum. Sekali lagi ia menatap tajam ke arah wajah engeng dan Kimo Taishu, kemudian ia menghela nafas panjang. Kewajiban manusia untuk berusaha, namun Tuhan berkuasa menentukan. Kewajiban manusia untuk memenuhi tugas tanpa melibatkan diri pribadi dalam tugas yang dilaksanakannya, ini berarti memenuhi perintah Tuhan dengan setulus hati. Sekali melibatkan diri dalam tugas, berarti bekerja untuk nafsu dirinya dan pekerjaan itu menjadi kotor ternoda nafsu-nafsu mementingkan diri pribadi. Manusia hidup di dunia sudah mempunyai tugas kewajiban masing-masing. Penuhilah kewajibanmu dengan tulus ikhlas, lakukanlah apa yang menjadi kewajibanmu masing-masing dan segala apa akan berjalan beres lancar dan baik. Jangan sekali-kali meninggalkan tugasnya sendiri lalu hendak melakukan tugas orang lain, hal ini tentu akan menimbulkan kekacauan dan kerusakan. Tugas guru ialah mengajar, tugas murid belajar, tugas tentara berperang membela negara, tugas orang tua mendidik, tugas anak berbakti, tugas pemimpin ialah memimpin. Masing-masing mempunyai tempat sendiri dan kalau masing-masing memenuhi tugasnya dengan baik dan sempurna tanpa ditunggangi nafsu mementingkan diri pribadi, alangkah akan membaiknya keadaan dunia ini. Akan tetapi sekali orang meninggalkan tugas sendiri mencampuri tugas orang lain, rusaklah. Kimo Taesu mengangguk-angguk. Mohon petunjuk apa yang harus saya lakukan, Sian Su. Siku bukan tentara, jangan mencampuri urusan tentara. Kalau Siku ingin melakukan tugas tentara, masuklah dulu menjadi tentara. Setelah masuk sekalipun, bukan tugas Siku untuk bertindak menurut kehendak sendiri karena tugas seorang tentara mentaati perintah pimpinan. Kalau Siku merasa menjadi pendekar silat, tugas Siku sudah jelas, menegakkan kebenaran dan keadilan, membelasi lemah tertindas menentang si kuat yang jahat. Kalau Siku merasa diri sebagai seorang pendeta, tugas Siku sudah jelas pula, memberi penerangan kepada yang gelap, memberi tuntunan bagi mereka yang sesat. Karena itu, kalau boleh aku memberi nasihat, marilah Siku ikut dengan saya, memperdalam ilmu kebatinan agar dalam menjalankan tugas kak, Siku takkan sesat jalan. Pengertian tentang ini amat penting karena banyak orang yang menyeleweng daripada tugas hidupnya tanpa ia sadari. Kimo Tai Su mengerutkan kening dan menggeleng kepala. Maaf, Sian Su. Betapapun juga, saya harus melaksanakan kehendak hati saya lebih dulu. Orang-orang seperti Ben Pilo Chia dan kawan-kawannya terlalu jahat untuk dibiarkan saja meraja lelah. Setelah saya melaksanakan tugas ini, barulah saya akan menghadap Sian Su. Bukek Sian Su menggeleng-geleng kepala, menarik napas panjang. Siku banyak menderita, istri dan semua keluarga istri terbunuh, kebencian berakar di hati, berdaun dendam, berbunga sakit hati dan berbuah saling bunuh. Sekali lagi, Siku, bawalah puterimu pergi dari tempat ini dan mari ikut dengan aku ke tempat terang. Sekali lagi maaf, Sian Su. Biarlah kelak saya akan mencari dan menghadap Sian Su. Bukek Sian Su berdiri, memanggul yang himp, dan tertawa sambil menengadahkan muka ke atas. Seorang manusia kecil macam aku ini, apa artinya dibanding dengan kekuasaan Tuhan? Segala kehendakmu pasti terjadi, tiada kekuasaan di dunia maupun akhirat yang mampu merubahnya. Kakek itu lalu bernyanyi dan turun dari batu karang, berjalan perlahan meninggalkan tempat itu. Suara nyanyiannya terdengar makin perlahan dan akhirnya lenyap. Setelah suara kakek itu tak terdengar lagi, barulah Kimo Tai Su bangkit berdiri sambil menarik tangan putrinya. Ia menarik napas panjang dan wajahnya membayangkan penyesalan dan kekecewaan hebat. Sayang sekali bahwa aku tidak dapat menaapi nasihatnya dan ikut pergi dengannya, engeng. Siapakah dia, ayah? Dia seorang yang bahagia, anakku. Seorang yang sudah dapat membebaskan diri dari segala galanya, dia disebut orang Buk Kek Sian Su, manusia setengah dewa. Akan tetapi dia begitu peramah dan halus sikapnya, mengapa kakek cebol dan kongkong yang sakti lari ketakutan? Kimo Tai Su tersenyum. Bicara tentang kesaktian, Buk Kek Sian Su sukar dicari keduanya, dan sukar diukur sampai di mana tingkatnya. Akan tetapi yang membuat dia disegani semua tokoh bukan hanya kesaktiannya, terutama sekali karena sikapnya. Ia tidak pernah melawan, tidak pernah mendendam, tidak pernah membenci, dan selalu mengulurkan tangan kepada siapapun juga, tidak peduli orang baik maupun jahat. Inilah yang membuat Buk Kek Sian Su menjadi manusia sakti yang ditakuti. Orang-orang yang merasa telah berbuat sewenang-wenang mengandalkan kepandainya, segan dan malu berjumpa dengannya. Ayah, tadi Buk Kek Sian Su menganjurkan ayah supaya mengundurkan diri dan tidak melibatkan diri dengan urusan perang. Bukankah begitu? Kalau ayah menganggap dia seorang yang amat mulia dan sakti patut diturut nasihatnya, mengapa ayah masih melanjutkan niat ayah mencari dan membasmi musuh? Kimo Tai Su menarik napas panjang sebelum menjawab, lalu memegang lengan putrinya, diajak kembali ke pondok sambil berkata, Engkau tentu tahu akan semua penderitaan ibumu. Sesungguhnya lah, tadinya tidak sedikitpun hatiku tertarik akan persoalan perang. Akan tetapi mengingat betapa ibumu menderita, mengingat pula akan harapan ibumu, maka aku harus membalaskan semua penderitaan itu kepada mereka yang menjadi sebabnya. Hanya dengan jalan ini sajalah aku dapat membalas budi ibumu, Engkeng. Seperti telah kukatakan tadi sebelum datang gangguan, aku akan pergi mencarikan tempat untuk Bu Song. Kau baik-baiklah di sini bersama Bu Song. Paling lama 2-3 bulan aku tentu datang kembali. Maka berangkatlah pendekar ini meninggalkan puncak Minsan. Niatnya hendak lebih dulu mengunjungi Samsi di mana kini telah berdiri kerajaan H.O.U.Hon. Selain hendak menyelidiki tentang kerajaan baru ini dan tentang kemungkinan masa depan yang baik bagi calon mantunya, juga ia hendak menemui Tok Siao Kwe yang oleh Kong Lo Seng Jin disebut-sebut sebagai seorang di antara musuh-musuh mereka. Dari H.O.U.Hon ia akan mengunjungi kerajaan-kerajaan lain, mencarikan tempat untuk calon mantunya menempuh ujian dan mendapatkan kedudukan. Sementara itu Engkeng yang ditinggal ayahnya dan kini sudah tahu bahwa dia ditunangkan dengan Bu Song, menanti pulangnya pemuda itu dengan hati berdebar-debar. Ia merasa malu, bingung dan takut bertemu muka dengan pemuda itu, pemuda yang biasanya menjadi kawan bermain sejak kecil, yang ia anggap seperti saudara atau kakak sendiri. Sejenak ia tersipu-sipu ketika teringat betapa beberapa hari yang lalu Bu Song pernah menciumnya, biarpun bukan hal aneh kalau Bu Song menciumnya, seperti sering dilakukannya sejak mereka masih kanak-kanak. Dan Bu Song agaknya telah tahu akan perjodohan mereka ketika menciumnya kemarin dulu. Teringat akan ini, gemetar tubuh Engkeng dan membuatnya gelisah ketika menanti pulangnya Bu Song. Entah sudah berapa kali ia meneliti bayangannya di cermin, akan tetapi selalu ia masih khawatir kalau-kalau ada sesuatu yang tidak beres pada rambut atau pakaiannya. Lu Sian duduk termenung di dalam kamarnya dalam istana kerajaan H.O.U Hon yang indah dan mewah. Keadaan mewah, kehidupan yang serba cukup, berenang dalam lautan kemewahan dan kedudukan tinggi mulia yang diperoleh semenjak ia tinggal di dalam istana ini mulai membosankannya. Kini hatinya risau. Ternyata pemuasan nafsu-nafsunya selama ini, memilih pangeran dan orang-orang muda sesuka hatinya, hanya merupakan kesenangan lahir yang sementara saja. Ia tetap merasa kurang puas, tetap belum dapat merasakan kebahagiaan hidup. Kesenangan tak pernah dapat puas, makin dikejar makin haslah ia, dan akhirnya malah menimbulkan rasa muak dan jemuh. Kebosanan menggerogoti hatinya setiap malam sunyi kalau ia sudah tidak ada hasrat pula memilih teman. Memang tiada kesenangan di dunia ini yang akan dapat mendatangkan bahagia. Kesenangan lahir hanya akan dinikmati oleh tubuh dalam waktu singkat saja. Kesenangan lahir hanya indah apabila dikejar dan belum dapat diperoleh. Namun, sekali berada di tangan, kesenangan itu bukan kesenangan lagi, malah menimbulkan bosan. Lucian duduk menghadapi meja, memandang lilin yang bernyala tenang karena terlindung dari gangguan angin. Ia merenung memikirkan keadaan dirinya. Dalam keadaan seperti itu, rindu yang hebat menggoda hatinya, rindu kepada putranya. Belasan tahun sudah ia meninggalkan putranya. Kini usianya sudah 40 tahun lebih. Putranya tentu telah menjadi seorang pemuda dewasa. Alangkah rindu hatinya untuk dapat berjumpa dengan putranya, dengan Musong. Seringkali air matanya bertitik turun apabila ia mengenangkan putranya dan penyesalan menusuk-nusuk hatinya. Di dalam istana ia selalu dilayani amat baik oleh Chowakim Wee, sahabat dan muridnya yang setia. Banyak sudah ilmu ia turunkan kepada wanita selir raja itu dan sekarang Kim Wee telah menjadi seorang wanita yang berilmu tinggi pula. Namun Kim Wee selalu bersikap hormat dan manis kepadanya. Aku harus pergi dari sini, kelunya dalam hati. Ia sudah bosan. Ingin ia bebas lagi, terbang melayang tanpa tujuan. Alangkah nikmatnya hidup bebas. Kasihan Liu Lucian. Ia dipermainkan nafsunya sendiri. Ia tidak tahu bahwa kebebasan liar seperti itu pun hanya indah dan nikmat dalam hayalan belaka. Kenyataannya tentu akan jauh berbeda dengan hayalan. Ia kini merasa rindu kepada putranya, ingin ia mencari putranya dan hidup di samping putranya. Ia kini maklum bahwa usia tua akan menelannya, perlahan akan tetapi pasti ia akan diseret ke jurang kematian yang tak dapat dilakan lagi. Biarpun ia dapat mempertahankan wajah dan tubuhnya sehingga tetap kelihatan muda, namun ia tahu bahwa ia tidak akan dapat mempertahankan usia mudanya. Busong ia mengeluh lagi, teringat betapa kini namanya sudah menjadi buah bibir orang. Betapa sebagian besar orang Ceng Ong memusuhinya. Dia tidak takut. Apalagi selama berada dalam istana ini, ia berada di tempat yang aman dan kuat. Sukar bagi musuh-musuhnya untuk mencapainya. Jangankan di dalam istana di mana ia mempunyai banyak teman dan pembela, bahkan andai kata ia berada di luar sekalipun, ia tidak akan gentar menghadapi musuh-musuhnya. Akan tetapi kalau ia teringat akan putranya, mau tak mau ia menjadi menyesal sekali. Bagaimana perasaan putranya kalau tahu bahwa ibunya adalah seorang wanita yang dianggap iblis betina? Seorang wanita gila laki-laki dan suka mencari musuh. Padahal ia dapat menduga bahwa Busong tentu terdidik sebagai seorang laki-laki yang baik oleh ayahnya, Kams Iek. Ia teringat akan bekas suaminya ini, seorang laki-laki gagah perkasa yang menjujung tinggi kebajikan dan kesetiaan. Seorang laki-laki yang anti 100% akan perbuatan maksiat. Tiba-tiba Lucian tersentak kaget dan sadar daripada lamunannya yang menggores perasaan. Suara gaduh jauh di luar menyatakan bahwa di sana terjadi pertempuran. Agaknya perusuh-perusuh itu datang lagi. Ia menarik napas panjang. Sudah banyak ia membunuh orang-orang yang menyerang istana. Sesungguhnya sama sekali tidak ada permusuhan antara dia dan penyerbu-penyerbu itu, karena mereka itu menyerbu dengan dasar permusuhan pengikut kerajaan-kerajaan. Sudah banyak ia membunuh Mat Mbatu dari Chin, kemudian kerajaan Hon Muda. Banyak pula pengikut-pengikut yang ia tahu adalah kaki tangan Kong Lo Seng Jin, orang-orang yang menamakan dirinya pengikut setia kerajaan Teng. Ia tidak senang melakukan pembunuhan ini, karena sesungguhnya ia hanya turun tangan untuk membela kerajaan H.O.U. Hon. Padahal ia sama sekali tidak menempatkan dirinya sebagai pembela kerajaan H.O.U. Hon. Akan tetapi ia tinggal di istana H.O.U. Hon, menerima kebaikan dari raja sendiri berikut keluarganya. Bagaimana ia dapat tinggal diam saja? Suara di luar makin gaduh. Lu Sien tetap duduk tenang. Mudah-mudahan saja para pengawal akan dapat mengatasi perusuh-perusuh itu, atau andai kata para pengawal itu kalah, di sana masih ada Chowakim Bwe yang ia tahu memiliki kepandayan tinggi. Ia mengharap agar malam ini ia tidak terganggu, tidak usah turun tangan menghadapi perusuh yang hendak mengacau istana H.O.U. Hon. Sebetulnya, baginya sendiri ia tidak peduli akan keselamatan raja H.O.U. Hon sekeluarga. Akan tetapi ia ingat akan kebaikan Chowakim Bwe dan karenanya merasa tidak enak hati kalau tidak membantu. Maka biarpun suara gaduh itu jelas membayangkan betapa para pengawal agaknya kewalahan menghadapi perusuh yang datang, ia tidak ambil peduli dan tetap tenang-tenang saja di dalam kamarnya. Akan tetapi kini ia tidak dapat melanjutkan lamunannya seperti tadi lagi. Tiba-tiba pintu kamarnya terbuka dari luar dan Chowakim Bwe masuk terhuyung-huyung, rambutnya riap-riapan, mukanya pucat dan kakinya terpincang-pincang. Cici, tolonglah dia amat liai katanya terengah-engah. Lusian mengerutkan keningnya. Dari cermin di sudut ia dapat melihat betapa Kim Bwe terluka kakinya, berdarah paha kirinya. Melihat rambut Kim Bwe yang awut-awutan itu, ia tahu bahwa selir raja ini telah mempergunakan ilmu mainkan rambut yang sudah lihai. Akan tetapi kalau sampai kalah, padahal terang bahwa selir ini dibantu para pengawal yang cukup kuat pula, hal ini membuktikan betapa lihainya lawan yang datang menyerbu. Ia menjadi marah. Bukan marah karena musuh menyerbu istana dan melukai Kim Bwe, melainkan marah karena penyerbuan musuh itu mengganggunya dari lamunan. Tanpa menjawab tubuhnya berkelebat keluar dari kamarnya setelah menyambar pedang dan menyelipkan pedang di punggung. Dengan ilmunya yang hebat, sebentar saja Lusian tiba di tempat pertempuran. Ia mengira bahwa yang datang tentulah musuh dalam jumlah banyak. Akan tetapi alangkah kaget dan herannya ketika ia melihat bahwa di tempat pertempuran itu, para pengawal mengeroyok seorang lawan saja. Lawan itu seorang laki-laki bertubuh sedang, wajahnya tidak begitu jelas karena gerakannya sangat gesit dan keadaan di situ pun tidak terang, hanya remang-remang. Akan tetapi melihat laki-laki itu menghadapi lawan hanya mempergunakan sebatang kipas yang kadang-kadang terbuka, kadang-kadang tertutup. Hati Lusian berdebar keras. Mungkinkah? Mungkinkah orang mati dapat hidup kembali? Mungkinkah orang terjungkal ke dalam jurang yang tak tampak dasarnya tidak mati? Mungkinkah Kwee Seng hidup kembali? Senjata kipas sehebat itu hanya Kwee Seng seorang yang dapat memainkannya, dan bentuk tubuhnya pun ia dapat mengenal. Karena penasaran, ia melompat dekat. Beberapa orang pengawal yang melihat munculnya Lusian, menjadi girang dan cepat berseru, minggir. Sianto Anio sudah tiba. Mendengar seruan ini, para pengawal yang jumlahnya 20 orang lebih dan ramai-ramai mengeroyok seorang laki-laki berpakaian putih itu mundur dengan girang. Sudah terlalu banyak teman mereka terluka oleh pemegang kipas yang lihai ini, dan mereka tadi pun mengeroyok dari jarak jauh saja karena gentar. Cepat mereka mengundurkan diri, memberi jalan kepada Lusian yang cepat melangkah maju. Mereka berdiri berhadapan, tak bergerak seperti arca, saling pandang dengan sinar mata penuh perasaan bercampur aduk. Karena jarak antara mereka kini hanya 4 meter, dan kebetulan sinar obor dan lampu terarah ke muka mereka, Lusian dapat mengenal laki-laki ini. Memang kue eseng. Sudah tampak agak tua, akan tetapi masih sama dengan gaulu. Malah lebih matang dan sinar matanya langsung menembus hati. Kue eseng. Terdapat dorongan di hati Lusian untuk lari menubruk dan memeluknya. Begitu berhadapan, terjadi keandahan di dalam hati Lusian. Seakan-akan seorang yang sudah lama merantau jauh dan merindukan kampung halaman kini bertemu dengan sahabat baik sekampung halaman. Seakan-akan ia menemukan sesuatu yang sudah lama terhilang dari dalam hatinya. Terasa kegembiraan mendalam yang belum pernah ia rasakan. Di lain pihak, Kim Mo Tai Su bengong terlongong karena terheran-heran. Benarkah wanita jelita yang berdiri dengan sikap penuhi bawa di depannya ini adalah Lusian, Gadis lincah jenaka dan yang pernah menawan hatinya kemudian menghancurkan hatinya itu. Memang ia sudah mengharapkan bertemu dengan Lusian di dalam isana ini karena ia sudah mendengar dari Kong Lo Senjin bahwa Tok Siao Kwei adalah Lusian. Akan tetapi kalau benar wanita ini Lusian, mengapa masih begini muda dan sama sekali tidak berubah sejak hampir 20 tahun yang lalu? Kalau wanita ini Lusian, tentu sudah berusia 40 tahun, akan tetapi mengapa masih tampak seperti baru 20 tahun usianya? Para pengawal merasa heran pula karena kedua orang sakti itu tidak lekas-lekas bertanding mengadu ilmu, melainkan hanya berdiri saling pandang tanpa bergerak. Ada di antara mereka mengira bahwa kedua orang ini tentu sedang mengadu ilmu melalui pandangan mata. Tiba-tiba tubuh Lusian melesat cepat sekali menyambar ke arah Kim Mo Tai Su, akan tetapi mereka tidak saling serang. Bagaikan seekor burung terbang, tubuh Lusian mencelat lagi ke atas langsung melompat ke atas genteng istana dan di lain detik tubuh musuh aneh itu pun melesat lenyap mengejar. Karena cepatnya gerakan mereka berdua, para pengawal itu tidak tahu bahwa tadi Lusian membisikkan kata-kata kepada Kim Mo Tai Su. Memang hal ini disengaja oleh Lusian. Dengan kepandainya, ia tadi berbisik ketika tubuhnya menyambar, Kwee Tuako, kau ikutlah aku. Kedatangan Kwee Senat Toki Mo Tai Su ke istana ini memang dengan niat menjumpai Tok Siao Kwee yang menurut penuturan Kong Lo Sen Jin adalah seorang di antara musuh-musuh istrinya, bahkan yang mengirim pembunuh itu ke Minsan. Maka kini mendengar bisikan Lusian, ia cepat mengejar. Memang lebih baik lagi kalau ia dapat bicara dengan wanita itu tanpa terganggu orang lain. Namun ia merasa kaget dan kagum juga melihat gerakan Lusian. Bukan main hebatnya ilmu meringankan tubuh itu. Sama sekali tidak boleh dikatakan kalah atau di bawah tingkatnya. Tentu saja ia tidak tahu bahwa Lusian sekarang bukanlah Lusian 20 tahun lebih yang lalu. Lusian sekarang telah mewarisi ilmu ginkang yang tiada keduanya dari Hwi Tiameng Tan Hwi. Agaknya Lusian juga ingin memamerkan kepandainya, maka wanita ini menggunakan ilmu lari cepat sambil mengerahkan ilmunya. Larinya cepat sekali seperti terbang. Namun ia sama sekali tidak merasa heran melihat kenyataan bahwa Kimo Taisu dapat mengejar dan mengimbangi kecepatannya. Memang ia sudah tahu betul bahwa Kwe Seng memiliki kepandain yang amat tinggi. Hanya ia tidak tahu bahwa untuk dapat mengimbangi kecepatannya, Kimo Taisu juga telah memergunakan seluruh kepandainnya. Karena kecepatan yang luar biasa ini, sebentar mereka telah berada jauh di luar kota raja, di luar sebuah hutan yang sunyi dan jauh dari perkampungan. Kembali mereka berdiri saling berhadapan, di bawah sinar bulan yang muncul melewat tengah malam. Berdiri saling pandang tanpa bergerak maupun bicara sampai lama sekali. Kwe etwa kuahirnya Lusian mengeluarkan suara, setengah menjerit setengah mengeluh, lari menubruk dan merangkul leher Kimo Taisu lalu menangis terisak-isak di dadanya. Semua rindu dendamnya akan kebahagiaan, rindu terhadap putranya, semua ia tumpahkan di dada laki-laki itu. Semua kekecewaan hidupnya selama ini, ia carikan hiburan di atas dada yang lapang itu. Semua rasa kasih sayang yang bebas daripada nafsu, ia rasakan kini bergelora dalam hatinya terhadap laki-laki ini. Selama ini ia menganggap semua laki-laki sebagai hiburan dan permainannya sehingga ia merasa muak dan bosan. Ia haus dan rindu akan kasih sayang mulus dan murni di samping perlindungan seorang pria. Kini ia sadar bahwa andai kata dahulu ia menjadi istri Kwe E Seng, kiranya hidupnya tidak akan serusak sekarang ini. Dan kini ia telah bertemu Kwe E Seng yang disangkanya telah mati. Belum terlambatkah dia? Masih terbukakah pintu kebahagiaan baginya setelah terombang-ambing gelombang permainan nafsu selama ini? Sudah terlalu banyak dosa-dosa dan penyelowangannya. Kalau saja Kwe E Seng tahu akan semua sepak terjangnya, tentu, tentu. Tiba-tiba ia sadar betapa hanya seketika tadi saja jari-jari tangan Kwe E Seng membelai rambutnya, kini laki-laki itu sama sekali tidak membelai rambutnya, bahkan urat-urat tubuh itu menegang, kaku dan dingin. Tiba-tiba teringatlah Lusian bahwa kedatangan Kwe E Seng malam hari itu adalah untuk mengacau istana. Padahal semua orang tahu bahwa Tok Siau Kwe E berada di dalam istana itu. Jadi kedatangan Kwe E Seng adalah untuk memusuhinya. Seketika ia merenggutkan diri meloncat ke belakang, lalu bertanya dengan suara ketus. Kwe E Tuwako. Dengan maksud apakah kau menyerbu istana Hau Ahon? Sikap dan pandang Matuki Motaisu dingin ketika menjawab, dengan maksud mencarimu, Tok Siau Kwe E. Kwe E Tuwako. Kau sudah tahu bahwa Tok Siau Kwe E adalah aku. Apakah kau juga seperti mereka, memusuhi aku dan menyebutku Tok Siau Kwe E? Lupakah engkau bahwa aku ini liu Lusian? Sejenak jantung Kim Motaisu terguncang keras. Memang inilah Lusian, satu-satunya wanita yang pernah merampas cinta kasihnya secara mendalam. Akan tetapi ia mengeraskan hati dan dengan suara dingin ia menjawab, tidak ada Lusian lagi di dunia ini, dia sudah mati. Kwe E Seng. Juga Kwe E Seng sudah mati, yang ada sekarang Tok Siau Kwe E dan Kim Motaisu. Watak Lusian memang keras. Biarpun ia sudah bukan orang muda lagi, namun kekerasan wataknya tak pernah hilang. Kini pandang matanya tajam, alisnya berdiri. Dibandingkan dengan Kwe E Seng, ia dahulu bukan apa-apanya dan sama sekali bukan tandingannya, akan tetapi sekarang ia tidak takut. Bahkan ada keinginan hatinya untuk menguji kepandainya yang telah maju dengan hebat selama 20 tahun lebih ini. Hem, begitukah? Jadi selama ini engkau mendendam kepadaku karena peristiwa 20 tahun yang lalu itu. Dan sekarang engkau mencariku untuk membuat beres perhitungan lama? Sudah kukatakan, tidak ada lagi urusan dahulu. Yang ada hanya urusan antara Tok Siau Kwe E dan Kim Motaisu. Bagus kata Lusian dengan suara mendengkol. Aku Tok Siau Kwe E, selamanya baru sekarang ini bertemu dengan Kim Motaisu. Apakah kehendakmu mencariku? Tok Siau Kwe E, apakah engkau bersekutu dengan musuh-musuh keluarga kerajaan Teng Lama? Siapakah mereka? Di antaranya ada orang-orang hitam, juga Matai Kun, Pong Ki Lui, dan terutama sekali Ban Pilofia. Cih, mengapa aku harus bersekutu dengan orang-orang macam itu? Kim Motaisu, tuduhanmu ini sama sekali tidak masuk akal. Tok Siau Kwe E, mengapa engkau memusuhi Kong Loh Senjin? Lusian mengerutkan kening dan memandang tajam, kemudian tersenyum lebar dan diam-diam. Kim Motaisu terheran-heran melihat retan gigi putih di balik bibir merah itu. Benar-benar tidak ada perubahan sedikit pun juga pada diri Lusian, pikirnya. Hik-hik. Kakek lumpuh menjemukan itu? Heh, Kim Motaisu, aku tidak tahu hubungan apa adanya antara engkau dengan kakek lumpuh itu, dan aku tidak tahu pula mengapa engkau memeriksaku seperti seorang hakim memeriksa persakitan. Akan tetapi dengarlah baik-baik. Secara pribadi aku tidak mempunyai permusuhan dengan Kong Loh Senjin si kakek lumpuh. Akan tetapi karena aku tinggal di istana H.O.U. Hon dan dia datang menyerbu istana, tentu saja aku menghadapinya. Kalau kakek lumpuh itu tidak kuat menghadapi aku lalu minta bantuanmu, benar-benar lucu dan tak tahu malu. Tok Siao K.W.I., mengapa engkau mengirim seorang pembunuh keminsan untuk membunuh keponakan perempuan Kong Loh Senjin? Kim Motaisu bertanya memancing. Lusian bangkit kemarahannya. Ia membanting-banting kakinya ke tanah, dan Dambiang Kim Motaisu merasa terharu. Benar-benar tidak ada perubahan pada diri Lusian. Kebiasaan membanting kaki kalau marah-marah pun masih sama dengan dulu. Kim Motaisu, apakah engkau ini seorang gila? Kalau aku memang menghendaki nyawa seseorang, perlu apa aku menyuruh orang lain? Kalau aku ingin membunuh keponakan Kong Loh Senjin, biarpun ada seratus orang keponakannya itu, apakah kau kira aku tidak bisa melakukannya sendiri? Entah macam apa siluman betina itu sehingga engkau sampai bersusah payah mencari pembunuhnya dan menuduh aku pula. Siluman betina itu adalah istriku. Oh tanda tanya match Lusian terbelalak kaget dan sejenak ia hanya memandang wajah Kim Motaisu yang selam muram itu. Rasa terharu mengusap perasaan Lusian, kemudian rasa gembira timbul, dan tak tertahankan lagi ia tertawa. Mula-mula tertawa lirih, terkekeh-kekeh sampai menutupkan punggung tangan kanan di depan mulut sambil menundukkan muka, kemudian kakinya bergerak maju dan dilain saat ia telah merangkul pinggang Kim Motaisu dan menyembunyikan muka di dadanya seperti tadi lagi. Hanya kalau tadi ia menangis terisak-isak, kini ia tertawa terkekeh-kekeh, tubuhnya berguncang-guncang menahan ketawa. Kim Motaisu berdiri tegak, mengerutkan keningnya. Ia amat mengkhawatirkan ini. Menghadapi lawan yang bagaimana berat dan lihai pun ia tidak gentar. Akan tetapi menghadapi Lusian, melihat wajah yang masih cantik jelita, pandang matu yang bersinar-sinar, mulut yang amat manis, mencium bau harum yang aneh dan khas dari tubuh wanita ini, benar-benar merupakan hal yang amat berat baginya. Ia bukan seorang yang mudah tergila-gila kepada wanita, Akan tetapi tak disangkalnya pula bahwa hatinya lemah apabila berhadapan dengan Lusian, wanita yang pernah merampas cinta kasihnya. Akan tetapi, ia teringat akan istrinya, maka ia mengeraskan hati dan merampakan mata. Koma ah, nasib kita sama, hei hei, tidak bahagia dalam pernikahan, suara Lusian ini membuat Kim Motaisu membuka matanya. Pada saat itu Lusian yang masih tertawa-tawa kecil, mengangkat muka dan ternyata dari kedua mata wanita itu bercucuran air mata. Lusian yang terdengar ketawa terkekeh-kekeh itu mengucurkan air mata seperti orang menangis. Mereka saling pandang, muka mereka berdekatan. Sedetik timbul hasat dalam hati Kim Motaisu untuk mendekat wajah yang pernah ia rindukan ini, untuk mencium kering air matu yang membasahi sepasang pipi itu. Akan tetapi kembali kematian istrinya terbayang di depan mata. Air matu di kedua pipi Lusian seakan-akan berubah menjadi merah terkena sinar bulan, semerah darah istrinya yang bercucuran. Dengan kasar ia lalu merengut kedua pundak Lusian, didorongnya menjauhi dirinya. Seketika terhenti tawa atau tangis Lusian. Sinar matanya tajam dan dingin kembali. Lalu ia bertanya, sikapnya menantang. Kim Motaisu, andai kata benar aku yang menyuruh bunuh istrimu, habis kau mau apa? Dengan suara sama dinginnya Kim Motaisu menjawab, kau pun akan kubunuh. Lusian mencelat mundur lalu tertawa. Kim Motaisu bergidik. Benar-benar seperti setan kalau Lusian sudah tertawa seperti itu. Hai hai he he. Kim Motaisu, apakah engkau masih menganggap aku seperti Lusian 20 tahun yang lalu, yang merengek-rengek minta kau ajari ilmu silat? Kim Motaisu menggeleng kepala. Tidak. Aku tahu bahwa engkau sekarang telah menjadi seorang yang berilmu tinggi. Sudah banyak aku mendengar tentang Tok Siao Kwe yang menggegerkan dunia persilatan. Akan tetapi aku tidak takut. Aku pun tidak takut Lusian membentak, sambil mencabut pedangnya, pedang Toa Hang Kiam. Sekali tubuhnya berkelebat, ia telah mengirim serangan kilat ke arah leher Kim Motaisu. Cepat dan kuat sekali serangan ini, tak boleh dipandang ringan. Kim Motaisu cepat melompat ke kanan untuk menghindari serangan kilat ini, sambil berkata, kalau kau yang menyuruh orang membunuh istriku, baru aku akan memusuhimu, Tok Siao Kwe. Tidak peduli. Membunuh atau tidak, engkau harus menahan seranganku, jangan kira aku takut Lusian membentak. Kemarahannya sudah memuncak dan kembali pedangnya berkelebat. Demikian hebatnya gerakannya sehingga tubuhnya lenyap terbungkus gulungan sinar pedangnya. Terdengar bunyi angin meneru dan gulungan pedang itu merupakan segumpal awan yang melayang-layang. Terima kasih.